Beruang SLJU, Sinleong, Jilid 41. Walaupun Yoko hanya mengibas, akan tetapi luakang yang dimiliki Yoko sangat sempurna sekali. Di zaman itu, boleh dibilang sudah tidak ada orang yang sanggup menandingi kesempurnaan tenaga dalam Yoko, bahkan itu pun juga terlihat jelas, betapa akibat kibasan lengan baju yang sebelah kiri telah membuat pukulan ilmu Soboch tersebut jadi punah, sehingga Yahluci tidak terancam lebih jauh. Dalam keadaan seperti ini terlihat jelas, betapa pengemis bertubuh tinggi besar tersebut diliputi kemurkaan yang sangat. Sejak tadi dia memang telah melihat Yoko berada di dalam rombongan para orang gagah lainnya, akan tetapi rupanya pengemis bertubuh tinggi besar itu, yang sebenarnya tak lain dari tiap Suho Atong yang tengah menyamar, tidak merasa gentar. Karena memang dia telah membawa anak buahnya yang tidak sedikit jumlahnya. Di samping itu, semua anak buahnya juga memiliki ilmu dan kepandayan yang tinggi sekali. Dalam keadaan demikian, di mana serangan ilmu Sobochnya telah dipunahkan oleh Yoko hanya dengan mempergunakan kibasan tangan kirinya, membuat tiap Suho Atong jadi murka dan penasaran. Hem orang Shio katanya dengan suara yang bengis. Rupanya engkau ingin menjadi pemberontak yang tidak kenal selatan. Baik. Hari ini aku bersama-sama dengan kawan-kawan yang tahu melihat kebaikan dari pemerintahan yang ada sekarang, ingin membuka macu kalian. Orang Shio ini akan kami dinasakan. Tiap Suho Atong bukan hanya sekedar berkata begitu saja, disertai dengan bentakan yang sangat bengis, kedua tangannya telah bergerak bergantian. Dari kedua telapak tangannya itu bergantian mengalir keluar hawa pukulan yang mengandung sifat yang sangat panas sekali bagaikan api. Yoko tidak jari menghadapi ilmu Soboch Tia Suho Atong tersebut. Sambil tertawa dingin, Yoko telah berkata mengejek, Hem, sungguh harus dibuat kasehan, seorang koksu yang memiliki kemuliaan begitu tinggi dan selalu berdiam di dalam istana yang mewah, ternyata demikian rela dan ikhlas buat menjadi seorang pengemis yang mesum dan kotor. Sungguh membuat kagum semua orang rimba persilatan. Sungguh mengagumkan sekali dan setelah berkata begitu, Yoko sengaja memperdengarkan suara tertawa mengejek beberapa kali. Dengan tidak mengucapkan makian atau bantahan, cepat sekali dua tangannya bergerak lebih hebat. Yoko pun tidak tinggal diam. Dengan tangan tunggalnya dia menghadapi setiap serangan yang dilakukan Tia Suho Atong. Dengan hanya gunakan tangan tunggal ternyata Yoko bisa menghadapi setiap serangan Tia Suho Atong yang dipunahkan dengan mudah. Malah setiap kali terdapat kesempatan tentu dia akan balas menyerang. Jika serangan dari Tia Suho Atong yang mempergunakan tenaga Sobochnya bersifat panas, justru Yoko memiliki kekuatan yang bisa dikeluarkan sekehendak hatinya, sebentar dingin, sebentar panas, sebentar keras, dan sebentar lagi lembut. Dengan demikian membuat Tia Suho Atong sementara waktu tidak bisa berdaya menghadapi Yoko. Walaupun Tia Suho Atong belakangan ini berhasil menembus tingkat pelajaran ilmu Sobochnya sampai pada tingkat kesembilan, akan tetapi justru nuwakangnya masih kalah setingkat dibandingkan dengan Yoko. Waktu itu Yoko dalam 6-7 jurus juga telah memperhatikan Kero menyerang lawannya. Setiap kali Tia Suho Atong menggerakkan tangannya, di mana telah terpantul kekuatan tenaga dalam yang sangat hebat sekali dan sangat panas. Tampak Yoko berkelit menjauhi diri. Setiap serangan yang dilakukannya juga mengandung bermacam-macam kekuatan dan membuat ilmu hujijat dari Tia Suho Atong yang begitu hebat, yaitu Sobochnya, tidak bisa mendesak Yoko. Sedangkan Yoko sendiri, bisa menghadapi setiap serangan yang dilancarkan dari Tia Suho Atong dengan mudah, sehingga tidak terlihat tanda-tanda bahwa dia terdesak. Akan tetapi tetap saja di dalam hatinya Yoko sendiri terkejut melihat kemajuan yang telah dicapai oleh Tia Suho Atong. Jika memang 2 atau 3 tahun yang lalu Yoko harus menghadapi ilmu Sobochnya Tia Suho Atong dalam tingkatan setinggi. Ini, tentu tidak mudah buat Yoko merubuhkannya. Akan tetapi karena Yoko selain memiliki otak yang sangat cerdik dan ilmu yang telah sempurna, dia pun dapat berpikir dengan baik sekali, di mana dia tidak menuruti bisikan hatinya buat menyerang terlalu hebat kepada Tia Suho Atong. Dia hanya menerima setiap-setiap serangan lawannya, buat mengawasi dengan pengamatan yang cermat dan mencari kelemahan dari lawannya itu, agar dia dapat turunkan tangan kelak buat melumpuhkan kok senegara tersebut. Suatu kali, ketika Tia Suho Atong tengah menghantam sekaligus dengan kedua telapak tangannya, serta hawa panas yang meluncur dari kedua telapak tangannya itu hebat luar biasa menerjang kepada tubuh Yoko, tampak Yoko sama sekali tidak bergerak dari tempatnya sendiri. Berani sekali Yoko telah menantikan serangan itu lebih dekat. Berbareng dengan tibanya serangan tersebut, tiba-tiba Yoko menggerakkan lengan jubahnya yang sebelah kanan, yang kosong itu, buat melibat kedua tangan Tia Suho Atong. Apalah yang dilakukan oleh Yoko dengan sikap yang begitu berani, menyebabkan Tia Suho Atong sendiri kaget tidak terkira. Pendeta ini ingin menarik pulang kedua tangannya, namun terlambat, sepasang tangannya telah kena dilibat oleh lengan jubah sebelah kanan. Seketika tangan kiri Yoko juga telah menghantam dengan kuat sekali. Incaran yang dilakukan oleh Yoko justru batok kepala dari pendeta itu. Apalah yang dilakukan oleh Yoko memang berada di luar dugaan Tia Suho Atong. Mimpi pun tidak bahwa Yoko bisa melakukan gerakan seaneh itu, di mana lengan jubah kanannya yang kosong telah berhasil melibat sepasang tangan Tia Suho Atong, dan tangan kiri dari Yoko menyambar dengan kuat sekali ke arah batok kepalanya. Dengan demikian segera juga terlihat betapa topi rombeng yang dikenakan oleh Tia Suho Atong yang tengah menyamar itu telah kena disampok terlepas jatuh ke tanah, sehingga terlihat kepala si pendeta yang gundul pelontos dan licih itu. Dengan murka Tia Suho Atong mengerahkan tenaga dalamnya. Dia menarik pulang kedua tangannya dari libatan lengan jubah sebelah kanan dari Yoko. Dan usaha Tia Suho Atong memang berhasil, dia bisa melepaskan kedua tangannya dan bisa melompat mundur. Dengan begitu maksud Tia Suho Atong buat mencegah Yoko menyusuli dengan serangan berikutnya. Akan tetapi Yoko sendiri memang tidak berdiam diri saja, cepat luar biasa dia melompat sambil bersiun menyaring. Tangan kirinya diulurkan, dia bermaksud menotok dengan mempergunakan jari telunjuknya, dengan totokan jari telunjuknya, tangan yang memantul dari jari telunjuknya tersebut sangat hebat dan kuat sekali mengincar jalan darah Chiang Tuhia dari kok su negara tersebut. Akan tetapi Tia Suho Atong walaupun melompat mundur, dia tetap saja bersiap dan berwaspada. Melihat Yoko mendesaknya. Seperti itu, dia telah menggerakkan sepasang tangan kanannya sambil mengeluarkan bentakan yang nyaring, menangkis totokan-totokan itu dengan kekerasan. Tenaga dalam yang dipergunakan oleh Tia Suho Atong juga sangat hebat sekali, karena dia telah mempergunakan enam bagian dari kekuatan tenaga dalamnya, sehingga ia berhasil menyingkirkan dan menyelamatkan dirinya dari totokan lawannya tersebut. Kedua tokoh rimba persilatan yang masing-masing memang memiliki kepandayan sangat tinggi dan luakang yang sempurna, telah bertempur dengan waktu yang cukup lama. Masing-masing telah mengeluarkan seluruh ilmu dan kepandayan yang mereka miliki. Dalam keadaan seperti itu terlihat betapa Yoko masih berusaha mendesak Tia Suho Atong dengan beberapa kali serangan, lalu dia melompat mundur. Hem, memang telah kuduga bahwa engkau adalah koksu Boanciu yang hinajeni kata Yoko mengejek. Tidak pernah kusangka bahwa seorang koksu yang memiliki kedudukan begitu mulia di negerinya bersedia buat menyamar sebagai pengemis yang bau rusuk. Hahaha, sungguh sebuah sandiwara yang sangat hebat sekali. Entah apa maksud dari yang mulia dengan penyamaran ini? Dan entah berapa banyak kawan dari yang mulia telah ikut menyamar sebagai pengemis-pengemis bau rusuk. Sambil mengejek, Yoko telah mengawasi tajam. Belum pernah Yoko segusar seperti ini. Sekarang justru menyangkut tentang negeri dan tanah airnya, di mana Tia Suho Atong berusaha membujuk para pengemis agar bertekuk lutut dan mengakui orang Boanciu sebagai bapak mereka. Karena dari itu, kegusaran yang meledak di hati Yoko hebat sekali dan dia telah bertekad hendak membasmi Tia Suho Atong musuh bebu yutan tersebut. Suat Tocu sendiri yang menyaksikan jalannya pertempuran itu, sebenarnya tangannya sudah gatal bukan main, karena dia sendiri sebenarnya bermaksud ingin melompat ke tengah gelanggang buat menyerang Tia Suho Atong. Akan tetapi jika memang dia melakukan hal itu, jelas Yoko akan menyesalinya dan pendekar itu akan tersinggung oleh turun tangannya. Karena dari itu, Suat Tocu telah berdiam diri saja beberapa saat. Kemudian setelah melihat setian lama Yoko masih belum juga berhasil merubuhkan Tia Suho Atong, tampak Suat Tocu telah membentak, Tia Suho Atong marimen-main dengan lohu dia pun telah melompat ke tengah lapangan. Akan tetapi Tia Suho Atong tidak melayani tantangan Suat Tocu. Dia hanya mendengus mengejek. Dengan perhatian yang tercurah keseluruhannya terhadap serangan-serangan Yoko, Tia Suho Atong tengah memusatkan seluruh kekuatannya. Karena dia ingin mengerahkan seluruh kepandainya buat dapat balas mendesak Yoko. Akan tetapi dalam keadaan seperti itu, Tia Suho Atong tidak mudah untuk mencapai keinginannya itu, karena memang terlihat jelas, betapa Yoko semakin lama menyerang semakin hebat. Tenaga dalam Yoko pun terlatih sempurna sekali, karenanya Tia Suho Atong tidak gampang buat memunahkan seluruh serangan Yoko. Di samping memang bermaksud hendak balas menyerang kepada Yoko. Walaupun tangan kanan Yoko buntung, toh tetap saja lengan bajunya yang kosong itu hebat sekali. Jika memang dipakai menghibas, maka lengan baju tersebut bagaikan lempengan baja belaka. Akan tetapi yang lebih berbahaya lagi justru jika memang lengan baju yang kanan itu bermaksud akan melibat tangan Tia Suho Atong. Ancaman bahaya bertambah besar buat si Kok Su, karena walaupun bagaimana memang tampak jelas, sekali saja tangannya kena dilibat oleh lengan baju Yoko, miscaya akan dibuat tidak berdaya. Karena Yoko telah memusatkan seluruh tenaga dalamnya buat merubuhkan Tia Suho Atong. Waktu itu Suat Tocu semakin tidak sabar saja, dengan suaranya yang nyaring dia berseru, Yohyante, mundurlah, biarlah aku yang menghantamnya mampus. Yoko tersenyum. Biarlah aku yang menghajarnya dulu, manusia seperti ini tidak pantas dibiarkan hidup terus sahut Yoko kemudian. Akan tetapi tanganku telah gatel sekali, Yohyante, berilah kesempatan kepadaku Yoko berdiam sejenak, akau tetapi serangannya telah meluncur hebat. Sampai akhirnya Yoko berseru, baiklah dan dia mendesak Tia Suho Atong dengan ancaman tangan kirinya disusul dengan lengan baju yang sebelah kanan yang kosong itu, memaksa Tia Suho Atong harus melompat mundur tiga langkah. Mempergunakan kesempatan itu, tampak Yoko telah menjejakan kedua kakinya, tubuhnya melompat mundur. Dia pun segera memutar tangan kirinya, maksudnya melindungi kalau-kalau Tia Suho Atong membarenginya menyerang dirinya. Akan tetapi Tia Suho Atong yang tampaknya telah letih karena dia terlalu mengempos seluruh tenaga dalamnya. Waktu menghadapi Yoko, hanya berdiri di tempatnya mengatur jalan pernafasannya. Suat Tocu tidak membuang waktu lagi, cepat sekali dia telah mencelat dan segera menyerang dengan dasyat. Berbeda dengan Tia Suho Atong yang ilmu sobochnya mengandung sifat dan hawa panas seperti api, maka Suat Tocu memiliki pukulan yang mengandung hawa dingin bagaikan es. Memang waktu di istana pangeran galik mereka pernah bertemu dan bertempur, diakhiri dengan kekalahan Tia Suho Atong. Dan sekarang mereka bertemu lagi, akan tetapi kepandaian dan kekuatan tenaga dalam Tia Suho Atong telah mengalami kemajuan pesat. Bertempur empat atau lima jurus, Suat Tocu diam-diam merasa kagum di dalam hatinya, karena memang dia tidak menyangkanya bahwa Tia Suho Atong bisa mengalami kemajuan sepesat itu. Di antara berkesiuran angin serangan mereka, Suat Tocu memperhatikan Kero menyerang Tia Suho Atong. Di antara berkesiuran hawa serangan yang panas dari telapak tangan Tia Suho Atong, tiba-tiba Suat Tocu telah menekuk kedua kakinya dia mengambil sikap berjongkok. Kemudian sambil mengeluarkan seruan yang sangat nyaring sekali, dia menghantam dengan luakangnya yang berhawa dingin seperti es, sehingga hawa panas itu seperti ditindih oleh dinginnya hawa pukulan Suat Tocu. Gempuran yang hebat dari Tia Suho Atong dan tangkisan yang begitu dasyat dari Suat Tocu telah bertemu di tengah udara, dan menturan yang terjadi itu sangat hebat sekali. Akan tetapi yang bercelaka justru adalah para pengemis yang berasal dari tingkatan empat karung ke bawah, karena mereka menggigil kedinginan dan kepanasan, sehingga mereka merasakan diri mereka seperti tengah meriang menggigil, akan tetapi bukan kedinginan, justru kepanasan. Karena dari itu, banyak pengemis-pengemis yang dari tingkatan rendah itu telah berusaha menjauhi diri dari gelanggang pertempuran tersebut. Mereka menyadari, jika saja mereka terlalu lama dalam keadaan seperti itu, dikuasai oleh hawa dingin dan panas yang tidak menentu, seketika itu juga mereka akan terluka di dalam yang parah. Dan jika sampai terjadi hal seperti itu, sulit buat mereka mengharapkan bisa terus hidup di dalam dunia ini. Suatocu sudah tidak memperdulikan segala apapun juga, dia mengempos seluruh kekuatannya. Suatocu merupakan tokoh tua yang sakti dan memiliki kepandayan yang luar biasa, dan sekarang menghadapi Tiat Suho Ato. Walaupun mereka bertempur telah setian banyak jurus, masih belum bisa merubuhkannya, membuat Suatocu jadi penasaran sekali, hingga dia jadi tambah mengerahkan tenaga dalamnya agar Tiat Suho Ato secepat mungkin dapat dirubuhkannya. Sedangkan Tiat Suho Ato yang pernah menelan pil pahit dari Suatocu, yaitu di dalam isananya pangeran galik pernah dilukai hebat, maka sekarang tidak berani ceroboh. Karena dari itu, setiap serangan dan tangkisannya selalu diperhitungkannya dengan cermat sekali. Dengan kera bertempur seperti itu Tiat Suho Ato bisa mempertahankan dirinya tidak sampai cepat-cepat dirubuhkan Suatocu. Yoko yang menyaksikan jalannya pertempuran tersebut jadi mengerutkan sepasang alisnya. Karena dia telah melihatnya bahwa kepandayan Suatocu sebenarnya menang satu tingkat dari Tiat Suho Ato. Hanya saja yang membuat Yoko tidak mengerti mengapa sejauh itu tokoh sakti dari Pulau Salju tersebut tetap tidak bisa merubuhkan Tiat Suho Ato. Dan damdiam Yoko jadi lebih memperhatikan kera bertempurnya Tiat Suho Ato, sebab biar bagaimana memang dia ingin mencari kelemahan Koksu Negara tersebut. Sedangkan Yeh Luchi yang menyaksikan jalannya pertempuran tersebut menyadari jika saja dia sendiri yang harus menghadapi Tiat Suho Ato, tentu dalam beberapa jurus saja dia akan dirubuhkan dengan terluka parah atau terbinasa. Karena itu, Yeh Luchi telah memperhatikan dengan seksama pertempuran yang tengah berlangsung itu. Dalam keadaan seperti itu terlihat Tiat Suho Ato tengah mengerahkan seluruh kepandainya buat berusaha menindih lawannya. Setiap serangan yang dilakukannya dengan disertai tenaga luakang yang kuat sekali, semakin lama semakin panas, terasa, di sekitar gelanggang pertempuran itu sejauh 4 tombak lebih, seperti dibakar kobaran api. Dengan begitu, justru pengemis-pengemis yang berada di dalam lingkaran 5 tombak lebih tidak bisa bertahan dari serangan hawa panas tersebut. Demikian juga halnya dengan pukulan inti es dari Suat Tocu yang dingin, sehingga menimbulkan hawa yang sangat dingin sekali, dan telah membuat pengemis-pengemis tersebut merasakan sebentar panas dan sebentar dingin. Dalam keadaan begitu terlihat Suat Tocu pun tidak tinggal diam, dia telah memusatkan seluruh kepandainya, dengan mengeluarkan suara tertawa yang nyaring, dia menyerang dengan dasyat sekali berulang kali, karena memang Suat Tocu telah menang di atas angin. Dia menang satu tingkat dari kepandain Tiat Suho Atong, maka dia bisa mengendalikan lawannya yang berangsur-angsur telah berada di bawah angin dan lebih banyak menangkis atau mengelakkan diri dibandingkan dengan membalas menyerang. Hyoko yang melihat jalannya pertempuran tersebut yakin, jika saja tidak terjadi perubahan dalam pertempuran tersebut, tentu dalam 200 jurus mendatang Tiat Suho Atong akan dapat dirubuhkan oleh Suat Tocu. Sedangkan pertempuran tersebut masih berlangsung dengan seru, dan bagi anggota Kei Pang, pertempuran yang mereka saksikan tersebut merupakan suatu pertempuran yang baru pertama kali disaksikan. Demikian menakjubkan dan juga sangat menegangkan sekali, karena justru kedua orang yang tengah. Bertempur itu adalah dua orang tokoh sakti yang masing-masing memiliki kepandain yang sama-sama tinggi dan sempurna. Kwe E. Cheng, O. Ye Yang, dan para orang-orang gagah lainnya yang menyaksikan jalannya pertempuran tersebut berulang kali menghela nafas. Mereka merasa sayang, betapa Tiat Suho Atong yang memiliki kepandain begitu tinggi, ternyata memiliki perangai yang buruk dan kejam. Kalau saja kepandain yang begitu sempurna seperti yang dimiliki Tiat Suho Atong dipergunakan buat melakukan kebaikan, miscaya banyak yang bisa dilakukannya. Dalam keadaan seperti itu, para orang-orang gagah telah bersiap-siap hendak menghadapi segala kemungkinan. Mereka yakin, dengan beraninya Tiat Suho Atong menghadapi Yoko Atosu Watocu, dia tentunya sudah memiliki andalan lagi. Karena dari itu, jika memang dalam waktu dekat ini terjadi perubahan dan Tiat Suho Atong akan perintahkan para pengikutnya, yang entah berapa banyak telah berhasil menyelusup ke dalam rapat besar keipang tersebut buat menyerbu maju, tentu mereka telah bersiap-siap menghadapinya. Di kala itu Yohem sendiri sudah tidak bisa menahan diri. Dia mengenali salah seorang dari ketiga orang kawan cingpangan adalah Lengki Lumi, salah seorang musuh buyutannya. Dengan segera Yohem telah menjejakan kakinya, tubuhnya telah mencelat ringan meninggalkan tempat duduknya, setelah dia membisiki sesuatu kepada Sasana dan gadis itu mengangguk-angguk beberapa kali. Waktu sepasang kakinya menginjak tanah, Yohem telah membentak pengemis yang diduga adalah Lengki Lumi yang tengah menyamar. Lengki Lumi, aku tidak menyangka bahwa engkau rela untuk berpakaian mesum dan menjadi pengemis-pengemis tersebut menoleh. Waktu melihat Yohem, dia memperdengarkan suara tertawa dingin. Bagus! Rupanya kita bisa bertemu di sini serunya. Dan dia tanpa banyak bicara telah melompat dengan gerakan yang ringan menyerang Yohem. Sedangkan Yohem sendiri yang bermaksud untuk menempur Lengki Lumi tersebut, tidak berlaku sungkan-sungkan, di mana dia menyambuti serangan lawannya dengan keras di lawan keras, sehingga tenaga serangan dari Lengki Lumi telah disambuti dengan kekerasan. Hebat sekali Kero menyerang yang dilakukan oleh Yohem. Setelah dia berhasil menangkis serangan Lengki Lumi, karena mendadak sekali, dengan serentak sepasang tangan Yohem bergerak menghantam hebat luar biasa. Sasana menyaksikan pertandingan yang terjadi dengan penuh perhatian. Dia mengetahui siapa adanya Lengki Lumi. Seorang jago Mongolia yang memiliki kepandayan yang sangat tinggi dan sulit sekali ditandingi oleh sebarangan lawan. Sebagai puteri dari Pangeran Galik, Sasana juga telah mengetahui sampai berapa jauh keganasan jiwa dan hati Lengki Lumi, karena dari itu si gadis sangat berkulatir sekali, kalau-kalau Yohem akan lengah dan kena dirubuhkan dan dilukai oleh lawannya. Akan tetapi setelah lewat beberapa jurus dan Sasana melihat Yohem yang berhasil mendesak lawannya, si gadis jadi lebih tenang. Dia mengawasi jalannya pertempuran tidak sedebar seperti hatinya tadi. Sedangkan Yohem tidak hentinya mendesak hebat kepada Lengki Lumi. Walaupun Lengki Lumi memiliki kepandayan yang tinggi, toh dia tidak bisa menandingi kepandayan putra dari Sintiawutai Hyap. Setelah lewat belasan jurus lagi, segera juga terlihat Lengki Lumi jadi kacau permainan silatnya, dia terdesak hebat sekali. Karena merasa dirinya terdesak, cepat-cepat Lengki Lumi merubah kera bertempurnya dan sekarang dia berlaku lebih dekat serta kalap, di mana setiap kali dia membalas menyerang tanpa memikirkan lagi keselamatan dirinya. Tubuh Lengki Lumi telah mandi keringat dan dia mengeluh di dalam hatinya. Memang sejak dulu dia telah mengakuinya bahwa Yohem memang memiliki tenaga dan kepandayan yang lebih tinggi dari kepandayannya sendiri. Karena dari itu, walaupun dia telah mengempos dan mengeluarkan seluruh kepandayannya, justru dia masih terdesak dengan hebat. Pengemis yang seorang lainnya, yaitu Go Chin Talu yang menyamar pula, telah melihat bahwa Lengki Lumi terdesak hebat. Sekali, karena dia telah tidak sanggup buat balas menyerang dan main mundur belaka. Go Chin Talu tidak bisa membuang-buang waktu terlebih lama lagi. Waktu melihat Lengki Lumi tengah terhuyung akibat menangkis serangan yang dilancarkan Yohem, cepat-cepat Go Chin Talu telah melompat dengan sebat, dia telah menyerang punggung Yohem. Pukulan yang dilakukan Go Chin Talu telah memaksa Yohem tidak bisa meneruskan serangannya. Pemuda itu telah memutar tangannya, dia bermaksud mencengkeram tangan Go Chin Talu. Akan tetapi serangan Go Chin Talu hanya gertakan berlaka, dia menarik pulang tangan dan tenaganya cepat sekali. Baru kemudian tangannya yang satu telah bergerak menghantam lagi, karena Go Chin Talu menyadarinya bahwa kepandayan Yohem sangat tinggi dan tak boleh dibuat main-main. Dalam keadaan itu, Lengki Lumi juga telah menerjang maju lagi buat menyerang. Begitulah Yohem telah dikeroyok oleh kedua orang lawannya. Memang kepandayan Yohem berada di atas dari kepandayan Lengki Lumi maupun Go Chin Talu, akan tetapi dikeroyok berdua, kesempatan buat menindih salah seorang lawannya terbatas sekali. Setiap kali Yohem tengah mendesak Lengki Lumi, maka Go Chin Talu mati-matian berusaha menyerang dengan dasyat sekali kepadanya, sehingga perhatian Yohem terpecah lagi dan harus melayani serangan Go Chin Talu. Demikian juga sebaliknya, jika Yohem berusaha untuk merubuhkan Go Chin Talu dengan serangan-serangan yang mematikan, maka Lengki Lumi akan menyerangnya dengan dasyat serta Go Chin Talu jadi bisa memiliki kesempatan mengatur pernafasannya, karena memang waktu itu tampak Yohem harus menghadapi serangan Lengki Lumi. Akan tetapi Yohem sendiri menyadari, bahwa dia tidak bisa selamanya bertindak seperti itu dalam pertempuran tersebut. Jika memang dia menghadapi dengan mengulur waktu seperti itu, tentu akhirnya Yohem akan berkurang tenaga dan napasnya akan jadi pendek, sedangkan Lengki Lumi dan Go Chin Talu berdua bisa bertempur secara bergantian. Akhirnya Yohem telah merubah Kera bertempurnya. Jika sebelumnya Yohem membalas menyerang dengan dasyat, bahkan selalu berusaha mendahului buat menyerang kepada kedua orang lawannya dengan mempergunakan kekuatan yang dasyat sekali, sekarang justru dia telah menutup diri. Dia membela diri dengan ketat sekali, setiap serangan kedua lawannya itu dihadapi dengan pertahanan yang gigih. Dengan Kera seperti itu, telah membuat Lengki Lumi dan Go Chin Talu tidak bisa terlalu mendesaknya, karena setiap serangan mereka selalu dapat dipunahkan. Sedangkan Lengki Lumi berdua dengan Go Chin Talu telah mendeluh dan murka, mereka penasaran sekali. Di dalam hati mereka beranggapan, dengan merubah Kera menyerangnya menjadi sikap menutup diri dengan pertahanan seperti itu. Menandakan bahwa Yohem telah mulai terdesak. Dan kedua orang ini jadi terbangun semangatnya, mereka telah menyerang semakin hebat. Sesungguhnya Yohem memang sengaja mengambil sikap demikian, karena dia justru ingin membiarkan kedua lawannya menyerang terus-menerus kepadanya dan mereka akan kehabisan tenaga pada akhirnya. Dengan begitu waktu kedua lawannya itu habis tenaga dan kekuatannya, barulah Yohem akan membuka serangan lagi dengan hebat. Disebabkan itu pula Yohem juga menantikan dengan sabar. Setiap serangan lawannya dihadapi dengan tenang dan pertahanan yang gigih sekali. Sedangkan Lengki Lumi semakin tidak sabar, berulang kali dia mengeluarkan suara bentakan yang mengguntur. Dia menyerang bertubi-tubi, setiap kali dia menyerang tenaganya berkesiuran menderu-deru. Demikian juga halnya dengan Gochim Talu, dia mulai tidak sabar. Hanya saja Kero menyerang dari Gochim Talu lebih tenang jika dibandingkan dengan Lengki Lumi. Di antara berkesiuran angin yang begitu cepat dan kuat sekali, Yohem masih sanggup buat mempertahankan kedudukan dirinya. Dia dapat mempertahankan kedudukannya dengan baik tanpa pernah terdesak. Sedangkan kedua lawannya semakin bernafsu menyerang. Yohem jadi girang hatinya dia selalu memunahkan serangan lawannya dengan tersenyum simpul. Waktu itu pertempuran yang tengah berlangsung antara Tia Tsu Ho Atong dengan Suat Tsu semakin hebat. Keduanya menggerakkan tangan mereka semakin lambat. Akan tetapi semakin lambat gerakan tangan mereka, tenaga yang mereka pergunakan itu semakin kuat, sehingga tubuh mereka bergoyang-goyang seperti akan rubuh. Yang luar biasa, sepasang kakinya mereka seperti telah tertanam dalam di dalam tanah, sama sekali tidak bergoyang walaupun tubuh mereka bergoyang seperti itu. Suat Tsu yang memperoleh kenyataan seperti ini, beberapa kali berusaha mengempos seluruh kekuatannya, karena dia tidak mau jika harus dinasa atau terluka bersama dengan lawannya. Suat Tsu bermaksud hendak merubuhkan lawannya. Dalam keadaan demikian, segera juga Suat Tsu telah mengerahkan tenaga dinginnya itu semakin kuat. Seluruh tubuh Tia Tsu Ho Atong seperti dilapisi oleh lapisan es setiap butir keringat yang mengucur keluar dari pori-pori kulitnya, segera menjadi es akan tetapi disebabkan Tia Tsu Ho Atong memiliki ilmu sehebat Soboj, yang memiliki sifat sangat panas seperti api, maka dia masih tertolong jiwanya. Jika tidak, tentu tubuhnya telah dilapisi oleh es yang tebal sekali, yang akan membuat darahnya membeku dan tidak bisa beredar dengan lancar. Tia Tsu Ho Atong sendiri tidak tinggal diam, karena dia melihatnya jika dia hanya menyambuti dan menerima serangan Suat Tsu niscaya akhirnya dia yang bisa rubuh. Walaupun setiap tenaga serangannya itu bisa dipunahkan oleh Suat Tsu, akan tetapi dia tidak pernah berputus asa. Dan dia telah berulang kali menyerang hebat sekali, dengan penuh kenekadan, karena mengetahui bahwa pertempuran kali ini merupakan pertempuran yang menentukan. Jika satu kali saja dia dirubuhkan oleh Suat Tsu, miscaya dia akan terluka di dalam yang parah sekali, yang akan biasa membuatnya binasa. Dalam keadaan seperti itu, Yoko juga sudah tidak bisa tinggal diam, sambil mengeluarkan seruan nyaring, tiba-tiba Yoko telah melompat dan menyelak di tengah-tengah Suat Tsu dan Tia Tsu Ho Atong. Dia tidak mempergunakan tangan kirinya, hanya tangan kanannya yang kosong tersebut buat mengibas. Kero mengibasnya itu disertai dengan kekuatan tenaga dalam yang hebat. Justru dengan caranya seperti yang itu Yoko berhasil memunahkan tenaga Tia Tsu Ho Atong maupun tenaga Suat Tsu yang sejak tadi berhimpitan. Yoko telah menghadapi Tia Tsu Ho Atong sambil tersenyum mengejek. Hem, aku ingin sekali meminta pengajaran darimu, karena dari itu, maafkanlah aku telah mengganggu kegembiraan kalian setelah berkata begitu, tanpa menantikan lagi jawaban dari Tia Tsu Ho Atong. Tampak Yoko telah mengibaskan lengan baju sebelah kanan yang kosong itu. Segera terlihat tubuh Tia Tsu Ho Atong terhuyung lagi, karena waktu itu sebenarnya Tia Tsu Ho Atong tengah mengerahkan tenaga dalamnya buat mengatur jalan pernapasannya. Sebab dia masih merasa letih sekali, dan sekarang telah tiba serangan dari Yoko, membuat dia jadi terhuyung mundur hampir ke jengkang. Beruntung dia memang memiliki latihan lewekang yang sempurna, sehingga dirinya tidak sampai perlu jatuh terguling. Dalam keadaan seperti itu Yoko tidak tinggal diam. Dia sebagai seorang tokoh rimba perselatan yang memiliki nama sangat menggetarkan sekali, dan mengetahui bahwa Tia Tsu Ho Atong lah yang merupakan sumber keributan yang ada selama ini. Karenanya Yoko telah bertekad, walaupun bagaimana Tia Tsu Ho Atong harus dibinasakan, dimusnakan. Itulah sebabnya Yoko tanpa membuang-buang waktu telah mengerahkan tenaga dalamnya yang tertinggi dan menyerang beruntun tanpa memberikan kesempatan sedikitpun kepada Tia Tsu Ho Atong. Tia Tsu Ho Atong bukan main mendongkolnya, beberapa kali dia berseru memaki kalang kabutan serabutan dengan bahasa Buan. Di saat itu terlihat Tia Tsu Ho Atong telah terdesak hebat sekali. Berulang kali Tia Tsu Ho Atong juga mengeluh di dalam hatinya. Kok su negara ini yakin bahwa dalam beberapa jurus lagi dia tentu tidak akan sanggup menghadapi serangan Yoko, karena telah terkandung niat dalam hatinya buat meneriaki orang-orangnya, agar mereka ikut menyerbu dan dengan mempergunakan kesempatan di mana tengah terjadi kakacauan, Tia Tsu Ho Atong ingin meloloskan diri. Yoko sendiri telah memperhebat serangannya. Sebagai tokoh sakti Yoko mengetahui paling lambat tujuh jurus lagi tentu dia akan dapat merubuhkan Tia Tsu Ho Atong. Sedangkan waktu itu Tia Tsu Ho Atong memang sudah tipis sekali harapannya buat dapat menghadapi Yoko, dan dia telah mengambil keputusan. Dia telah berseru dengan nyaring sekali, serang semuanya, Keluarlah kalian berbareng dengan aba-aba yang diberikan Tia Tsu Ho Atong, tampak beberapa ratus orang pengemis telah menerjang maju ke tengah gelanggang. Mereka semuanya berpakaian sebagai pengemis, sehingga mempersulit orang-orang kekpang sendiri buat mengenali mana kawan dan mana lawan. Seketika terjadi pertempuran yang sangat kacau sekali, karena tampak beberapa orang pengemis yang tidak bisa mengenali mana kawan dan mana lawan, telah terbunuh di dalam arna pertempuran tersebut. Yeh Lu Chi jadi terkejut, cepat-cepat dia melompat ke tempat yang tinggi, dia telah berseru nyaring, semua murid Kepang mengambil tempat di kanan dan menghadapi mereka dengan tabah. Maka dari itu, bergeraklah barisan pengemis ke sebelah kanan, dan mereka telah berusaha untuk memisahkan diri dari pihak lawan yang menyamar dengan berpakaian sebagai pengemis juga. Akan tetapi orang-orang Tia Tsu Ho Atong juga tidak tolong. Melihat bahwa para pengemis itu berusaha memisahkan diri ke sebelah kanan, sehingga kelak akan diketahui mana kawan dan mana lawan, segera juga tanpa membuang waktu mereka pun berduyun-duyun ke sebelah kanan. Sambil bergerak ke kanan, mereka pun telah menggerakkan senjata mereka, maka korban telah berjatuhan lagi dengan jumlah yang banyak. Yeh Lu Chi yang menyaksikan ini jadi berkhawatir sekali, karena anggota Kepang sendiri telah bingung, selamanya mereka tidak bisa mengenali mana kawan dan mana lawan. Hanya saja jika memang mereka diserang oleh pengemis lainnya, maka mereka beranggapan pengemis yang menyerang mereka itu adalah pengemis palsu yang menyamar, dan mereka memberikan perlawanan. Akan tetapi dengan keadaan seperti itu, sangat kacau sekali keadaan di lembah tersebut. Rapat besar Kepang yang semula diselenggarakan untuk mengambil keputusan dan tekat dalam menghadapi bangsa penjajah itu, telah dibanjiri oleh darah. Sedangkan para orang-orang gagah yang menyaksikan pertempuran yang tengah berlangsung itu telah berusaha untuk mencari-cari mana murid Kepang yang sebenarnya dan mana yang menyamar. Akan tetapi selama itu mereka tidak berhasil membedakannya. Dan para orang-orang gagah itu yakin bahwa mereka pasti akan berhasil menemukan tanda pengenal dari pengemis-pengemis palsu itu. Sebab walaupun bagaimana, di antara mereka, pihak musuh, akan ada tanda pengenal buat mereka mengenali satu dengan yang lainnya. Karena dari itu, setelah memperhatikan sekian lama, akhirnya Oe Ye Yong yang sangat cerdik sekali telah bisa melihat ada kelainan pada pengemis-pengemis lawan. Dia menyaksikan betapa di setiap pinggang dari pengemis yang menyerang anggota Kepang tentu membawa sebatang pisau pendek yang diselitkannya di antara tengah-tengah pinggang mereka. Segera juga Oe Ye Yong mengambil kesimpulan bahwa pisau pendek itulah sebagai tanda pengenal mereka. Seketika Oe Ye Yong telah bersiul nyaring dia melompat ke samping Jai Hlu Chi. Dengan mengerahkan lewekangnya dia berseru nyaring, semua murid Kepang dengarlah baik-baik. Setiap pengemis yang membawa pisau pendek di pinggang mereka adalah lawan kita, bunuhlah mereka dengan adanya pemberitahuan seperti itu. Seketika para murid Kepang telah memperhatikan setiap pengemis di pinggangnya, dan jika memang terdapat sebilah pedang pendek di pinggang mereka, maka murid-murid Kepang telah menyerangnya dengan hebat. Sekarang mereka sudah tidak ragu-ragu lagi, sebab memang mereka telah mulai dapat melihat mana kawan dan mana lawan. Sedangkan pengemis-pengemis palsu itu sama sekali tidak berani melepaskan pedang pendek mereka dari pinggang masing-masing. Walaupun mereka menyadari bahwa rahasia isyarat mereka telah diketahui oleh pihak lawan, sehingga tanda pengenal mereka itu malah membawa malapetaka buat mereka. Jika mereka melepaskan pisau pendek tersebut, justru mereka khawatir akan dianggap oleh kawan-kawan mereka sebagai murid Kepang yang sebenarnya, dan murid Kepang juga akan menyerangnya, di samping kawan-kawan mereka sendiri yang akan menyerangnya. Karena dari itu, segera juga mereka memperhebat perlawanan tanpa membuang pisau pendek di pinggang mereka. Dengan demikian terjadi pertempuran mati hidup yang menentukan. Mereka sudah tidak memandang siapa lawan mereka. Jika memang pengemis palsu dengan pisau di pinggang melihat pengemis tanpa pisau di pinggangnya, segera menyerangnya dengan hebat dan mematikan. Demikian juga sebaliknya. Begitulah banjir darah terjadi di lembah tersebut. Sedangkan para orang gagah yang menjadi sahabat Kepang telah ikut turun tangan juga. Dalam pertempuran tersebut, karena mereka memang memiliki kepandayan yang sangat tinggi, banyak pengemis palsu yang telah dibinasakan. Sedangkan para pengemis palsu itu, yang merupakan anak buah dari Tiat Suhoatong berusaha memberikan perlawanan yang gigih. Dalam kekacauan seperti itu, tiba-tiba di tengah udara terlihat cahaya terang yang memijar dan seketika terlihat kobaran api di beberapa tempat. Seketika timbul kepanikan dan kebingungan dari para pengemis itu. Rupanya ada orang-orang yang telah membakar beberapa bagian dari lembah tersebut. Terutama sekali bagian yang menuju keluar dari lembah itu, api telah berkobar sangat besar. Jika mereka tidak berhasil menemukan jalan keluar dari lembah ini, miscaya akan menyebabkan mereka tertembus hidup-hidup di dalam lembah tersebut. Karena itu pertempuran semakin kacau, selain mereka berusaha untuk membunuh dan membinasakan lawan mereka, juga masing-masing berusaha agar dapat meninggalkan lembah tersebut. Akan tetapi, tampaknya tidak mudah buat mereka meninggalkan tempat itu. Sebab pertempuran yang terjadi begitu kalut, sehingga membuat mereka selalu terlibat dalam pertempuran yang kacau. Balau. Dan mereka sendiri tidak mengetahui harus melakukan apa selain hanya menggerakkan senjata buat membinasakan lawan mereka yang terdekat. Pertempuran antara Yoko dengan Tia Tsuhoatong juga semakin hebat. Dalam kekacauan seperti itu, beberapa kali Tia Tsuhoatong berusaha melepaskan diri dari libatan Yoko, karena dia bermaksud akan melarikan diri. Akan tetapi Yoko sama sekali tidak mau melepaskannya, dia terus menyerang Tia Tsuhoatong dengan hebat. Suatocu yang menyaksikan pertempuran yang telah kalut seperti itu, segera melompat ke samping muridnya, yaitu Kotai. Dia telah berseru menganjurkan agar muridnya itu melompat ke punggungnya, buat menggemblok di situ. Segera juga Kotai menuruti perintah dari gurunya, dia telah melompat ke punggung Suatocu. Dengan demikian Suatocu tidak perlu menguatirkan lagi keselamatan muridnya di dalam keadaan yang begitu kacau. Dengan segera Suatocu dapat menggerakkan tangannya menghantami pengemis-pengemis yang memiliki pedang pendek di pinggangnya. Setiap kali Suatocu menggerakkan tangannya, maka akan berjatuhan korban. Dengan begitu korban yang berjatuhan semakin banyak korbannya. Tia Tsuhoatong melihat dengan keadaan seperti itu tentu tidak akan menguntungkan dirinya dan pihaknya. Beberapa kali dia berseru dalam bahasa Boan, memberikan petunjuk kepada anak buahnya. Sedangkan Yuhem yang tengah terlibat dalam pertempuran dengan Lengkilumi dan Gochintalu juga tidak kurang serunya. Dia menghadapi kedua lawannya yang berusaha untuk merubuhkannya, sebab mereka bermaksud untuk segera membantui orang-orangnya. Akan tetapi kepandaian Yuhem sangat tinggi, jangankan merubuhkan dan membinasakan Yuhem, sedangkan buat mendesak Yuhem saja mereka tidak sanggup. Bahkan, tampak beberapa kali Yuhem membuat mereka keburakan dan berusaha memperbaiki kedudukan mereka agar dapat memberikan perlawanan yang lebih gigih pada Yuhem. Sasana yang melihat keadaan telah kacau seperti itu, pun tidak tinggal diam. Gadis tersebut mencabut pedangnya, yang dibolang-balingkan. Dia mendengar bahwa pengemis yang membawa pisau pendek di pinggangnya adalah musuh, maka pedangnya bekerja dengan cepat sekali kepada pengemis-pengemis yang membawa pedang pendek di pinggang mereka. Sasana sambil bertempur mempergunakan pedangnya, dia juga berusaha mendekati Yuhem. Akhirnya gadis tersebut berhasil menggeser kedudukan dirinya, dia telah berada di dekat Yuhem. Himkoko, jangan khawatir, aku akan segera membantumu berseru si gadis. Sambil berseru begitu pedangnya juga telah menikam dengan sebat sekali ke arah punggung Lengkilumi, yang waktu itu berada dekat sekali dengannya. Sebenarnya Lengkilumi tengah mencurahkan seluruh perhatiannya pada serangan-serangan Yuhem, dan dia jadi kaget tidak terkira waktu merasakan dari punggungnya telah menyambar angin serangan yang tajam sekali. Cepat-cepat Lengkilumi mengelakkan serangan itu, akan tetapi gerakannya terlambat sedikit maka pundaknya telah terluka dan darah mengalir keluar. Dengan kalap tampak Lengkilumi telah mencabut senjatanya, yaitu sepasang tiakau, yaitu gaitan yang menyerupai poan koantip, hanya saja senjata ini bisa dipergunakan buat menggaet senjata lawannya. Dengan menggerakkan sepasang senjatanya tersebut, maka Lengkilumi bisa memberikan perlawanan kepada tikaman-tikaman pedang sasana. Begitu juga halnya dengan Gochintalu, yang telah mencabut senjatanya, sehingga Yuhem harus melayaninya dengan hati-hati dan waspada sekali, sampai akhirnya Yuhem juga telah mencabut keluar pedangnya, dia bersilat dengan tangkas sekali.